Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Yaitu kitab Wudu Bahagiannya bahagian ke-34 Yaitu tentang Yaitu Bap orang yang berpendapat Kitab Wudu Kecuali karena keluarnya sesuatu Yaitu dari kubur dan kubur Serta krimat Allah Atau kembali dari kubur Kalau muslimin Pada bab ini Imam Bukhari ini dijelaskan kepada kita Bahwa sesuatu yang Mewajibkan Wudu Itu adalah keluarnya Sesuatu dari kubur Maupun kubur Yang keluar apa? Bisa air seni Atau selair air seni Yang keluar apa? Bisa Kotoran berat, mohon maaf Atau lainnya Kalau keluarnya dari selair Kubur dan kubur Itu tidak mewajibkan Wudu Itu tidak membatalkan Wudu Nanti juga Imam Bukhari menuliskan Beberapa hadis Atau beberapa asar Untuk membantah pendapat Pendapat orang yang mengatakan Bahwa selain keluarnya Sesuatu dari kubur dan kubur Juga ada sesuatu yang keluar lainnya Yang membatalkan Wudu Misalnya Asal atau hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari Atau menjelaskan tentang Seseorang yang keluar cacing Dari kuburnya Atau keluar dari alat pelaminya Sejenis kubur Maka ia memulang Wudu Kalau ada orang keluar cacing Dari belakang Atau kubur Iaitu Wudunya Atau keluar Nanah Atau keluar semacam Wudu Atau belakang Dari alat pelamin Dari yang depan Atau kubur Juga itu membatalkan Wudu Atau mewajibkan Wudu Dari Jabir bin Apo Radiaullah Mengatakan Jika ia tertawa di dalam sholat Maka ia mengulangi sholat Dan tidak perlu mengulangi Wudu Jadi kalau ada orang Sedang sholat Tertawa terbahak-bahak Maka sholatnya Bisa batal Tetapi Wudunya Dibisa Karena apa? Tertawa tidak membatalkan Wudu Tapi bisa membatalkan sholat Yang ketiga Dan Al-Hassar menyatakan Jika ia memotong bulu dan kukunya Atau melepas besoknya Maka tidak ada kewajiban Wudu atasnya Jadi kalau memotong kuku Atau memotong rambut Itu tidak membatalkan Wudu Atau melepas besok Kau yang ketika Wudu diusap Itu juga tidak membatalkan Wudu Lalu yang keempat Abu Hurerah mengatakan Tidak ada kewajiban Wudu Kecuali karena hadas Abu Hurerah menyerahkan Tidak wajib Wudu Kecuali karena hadas Tidak ada di hadas Kenapa? Karena kalau hadas besar Itu mewajibkan Mandi Kita lanjutkan Diriwayatkan dari Jabir Bahwa pada peperangan Jatuh Riko Yang diikuti oleh Nabi Ada seorang laki-laki Terkena panah Sewaktu ia sholat Sehingga mengeluarkan darah Namun ia tetap ruku Dan sujud Ia tetap melanjutkan sholatnya Dengan kata lain Keluarnya darah Dari tubuh kita Itu tidak membatalkan Wudu Lalu yang keenam Al-Hasan berkata Sejak dahulu Kaum muslimin Mengerjakan sholat Dengan luka-luka Yang ada di tubuh kita Nah itu Dengan kata lain Luka tidak membatalkan Wudu Misalnya kita punya luka Ada darahnya Tidak membatalkan Wudu Kita punya luka Ada nanahnya Tidak membatalkan Wudu Ada belatungnya Misalnya tidak membatalkan Wudu Itu alasannya kenapa? Karena tidak keluar Dari kumpul dan Wudu Yang ketujuh Powus Muhammad bin Ali Apol dan penduduk Hizad Berpendapat Jawa darah Bukanlah perkara Yang mewajibkan Wudu Darah itu Bukan perkara Yang mewajibkan Wudu Maksudnya Darah yang keluar Dari tubuh kita Selain dari kumpul dan Wudu Misalnya kita terkena pisau Keluar darahnya Darah tersebut Tidak membatalkan Wudu Kalau ada yang mengatakan Membatalkan Wudu Itu membatalkan Wudu Yanglah yang lain Yang kedelapan Ibnu Umar Pernah memencet jerawat Lalu mengeluarkan jarah Namun beliau tidak Berwudu Tidak membatalkan Wudu Nah itu Dengan kata lain Darah yang keluar Dari jerawat Itu tidak membatalkan Wudu Yang kesembilan Ibnu Abi Aufa Pernah membuang Ludah Bercampur jarah Dan beliau tetap Meneruskan soratnya Nah dengan kata lain Meludah itu Tidak membatalkan Wudu Meludah yang berdarah Darah juga tidak Membatalkan Wudu Yang sepuluh Kesepuluh Ibnu Umar dan Al-Hassan Menjelaskan Tentang seorang Yang sedang berbekam Bahwa tidak ada Kewajiban atasnya Kecuali mencuci Bagian yang dibekam Jadi bekam itu Tidak membatalkan Wudu Untuk meskipun Mengeluarkan Nah Untuk menguatkan Penjelasannya ini Imam Bukhor itu Menuliskan beberapa Hadis Hadis pertama Disini tertulis Dengan nomor 176 Saya batakan Hadasana Adam Bin Abi Iyas Kola hadasana Ibnu Abi Zibin Ngan sangit Al-Makfuri Ngan Abi Hurerota Kola Kola Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La yazalul abdu Bisolatin Makana Filmasidir Yang tadiru Solata Malam Yuhdis Kola Rajulun Ajamiyun Mal hadasu Ya Aba Hurerah Kola Asawtu Yaani Ab Suratuh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Seorang hamba Akan tertulis Mengerjakan Surat Selama ia Berada di Dalam Mahjid Menunggu Surat Selama ia Tidak Berhadas Seorang Laki-laki Ajam Berkata Apa Gerangan Hadas Itu Hai Abu Hurerah Abu Hurerah Menjawab Ya ini Suara Atau Ken Jadi Kalau Kita Habis Solat Lalu Diam Di Mahjid Menunggu Solat Berikutnya Tidak Batal Selama Proses Menunggu Itu Kita Dihitung Solat Atau Mendapatkan Pahala Solat Itu Kalau Pada Hadis Ini Disebutkan Menunggu Solat Di Mahjid Kalau Menunggunya Di rumah Gimana Nah Ini Dijelaskan Nanti Pada Hadis Yang Lainnya Lalu Pada Hadis 177 Hadis Abul Walid Kala Hadis Ibnu Uyainah Ani Zuhri Ngan Abad Bintamim An Ammihi Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Kala Layang Sorif Hatta Yas Mahas Sautan Aoy Yajid Darihan Janganlah Ia Berpaling Hingga Mendengar Suaranya Atau Mendapati Angin Nah Jadi Kalau Seseorang Sedang Solat Kemudian Ragu Saya Batal Gak Ini Wudunya Maka Jangan Berpaling Kecuali Mendengarkan Suara Atau Menemukan Bau Dengan Katain Begini Kalau Sudah Berwudu Kemudian Ragu Batal Atau Tidak Batal Wudunya Itu Berarti Tidak Batal Sampai Mendengar Suara Nah Kalau Terdengar Suara Kentut Berarti Batal Wudunya Kemudian Atau Tercium Bau Atau Bau Kentut Berarti Batal Nah Kalau Tidak Mendengar Suara Tidak Tercium Bau Berarti Wudunya Tidak Batal Lanjutkan Solat Lalu Hadis Nomor 178 Intinya Hadis ini Menjelaskan Bahwa Keluar Malzik Itu Suatu Cairan Berwarna Agak Putih Dari Kemaluan Seorang Laki-laki Malzik Namanya Itu Mewajibkan Wudu Kenapa? Karena Keluar Dari Pintu Depan Lalu Pada Hadis 179 Hadasana Sa'ad Bin Habtin Hadasana Sa'iban Ngan Yahya Ngan Abi Salamah An-Napok Bin Yasar Akbar An-Nazaid Bin Khalid Akbar An-Nahu Sa'ala Usman Bin Afan Radiyallahu Anhu Kultu Ara'ayta Iza Jama'a Falam Yumni Kola Usman Yata Yata Wabta'u Kama Yata Wabta'u Di Salah Wa Yaksiru Zakaruhu Kola Usman Samituhu Min Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Fasa Alat Fasa Altu An-Zarika Ariyan Wazubir Wabta'ah Wa'ubai Bin Ka'ab Radiyallahu Anhum Fa'amar Ruhu Bizarikat Ini dengan katanya begini Ada orang berjima Atau bersetukuh Dengan istrinya Tetapi tidak Mengeluarkan Mani Maka Hukumnya itu Dia Hanya Wajib Wudu Saja Kemudian Membasuh Zakarnya Ini adalah Hadis Sebelum Diwajibkannya Mandi Jadi dulu Ketika belum Diwajibkan Mandi Kalau bersetubuh Tidak keluar Air Mani Maka Dia tidak Wajib Mandi Hanya Wajib Wudu Dan Membasuh Zakarnya Tetapi Hukum Ini Sudah Dimansuh Dengan Kata Lain Kalau Sekarang Anda Berjima Dengan Istri Anda Lalu Tidak Keluar Mani Tetap Wajib Wajib Mandi Besar Lalu Hadis Berikutnya Hadis Nomor 180 Hadasana Isha Kola Akbar Anabur Kola Akbar Anabur Anil Hakam An Zakwan Abis Soleh An Abis Sangit An Rasulullah Sallallahu Al Sallam Ar Salah Ila Rajulin Min Al Ansar Faja War Rasul Ya Keturu Fakola Nabi Sallallahu Al Sallam La Al 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 Dengan katakan begini sama seperti hukum berikutnya. Suatu saat Rasulullah s.a.w. memanggil sahabat. Ketika datang kepada Rasulullah tersebut, sahabat tersebut rambutnya masih basah sehingga menetes air. Ketika ditanya Rasulullah apakah aku istilahnya membuat tamu tergesa-gesa? Jawab, sahabat, iya. Rokumutnya Rasulullah s.a.w. bersabda, kalau kamu ajak itu tidak perlu mandi. Nah ini lagi-lagi, intinya ini sama. Ketika kita bersetubuh dengan istri kita, lalu belum keluar mandi, maka tidak wajib mandi. Atau ketika kita bersetubuh dengan istri kita, belum selesai, tapi sudahan. Nah itu kita tidak wajib mandi, hanya wajib wudhu dan membasu zakar. Ini dulu ketika belum ada hukum wajibnya mandi. Kalau sekarang tetap wajib mandi. Jadi kalau bersetubuh dengan istri asal sudah masuk, nah itu sudah wajib mandi. Nah itulah beberapa hadis tentang yang mewajibkan wudhu. Saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa sesuatu yang mewajibkan wudhu itu keluarnya sesuatu dari kubur maupun hubur. Atau keluarnya sesuatu dari pintu depan dan pintu belakang. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!